Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Rauh Punggobar, pada siang hari ini yang lumayan terik karena Jogja dari kemarin panas ya, sekarang Alhamdulillah lumayan panas ini sekalian menghangatkan badan ini masih main di tempat biasa, di tempat Mas Abid, kali ini kita akan mencoba mereview sepedanya Mas Abid dengan tampilan yang baru nah ini lagi motong-motong untuk pitbacknya ini Mas Abidnya ini masih pre-launching, belum di launching ya nanti besok bakal dapet sticker bonusan dari Mas Abid dan teman-teman disini oke, disini ada sepedanya yang biasa, yang biasa kita review yaitu adalah Kuwahara tapi dengan tampilan yang baru seperti apa, simak terus videonya sampai selesai, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bermanfaat oke, mari kita lihat tampilan baru dari sepedanya Mas Abid yaitu Kuwahara M36 yang dibikin namanya komuter bag, nah ini pakai kerancang di depan, bannya asik, terus yang lagi rame sekarang ini ya, kita lihat detailnya lagi yuk seperti apa, detail dari sepedanya Mas Abid ini pakai si stemnya khusus, kayak punya saya ini agak susah nyarinya jadi kebetulan kemarin Mas Abid punya dua, terus saya dikasih satu terus pakai aluminium, ya ini stemnya, hand gripnya empuk, model Velo ini merknya Velo, biasanya pada nanyain Velo gel, itu saddle nya, terus Velo untuk hand grip juga ada yang model tanduk seperti ini terus kita lihat, disini ada shifter nya pakai Shimano SIS dan juga pakai ini aluminium merknya hilang untuk bagian brake lever nya, terus disini ada keranjang ya, ini ada isinya kita pindah pilih ini keranjang nya pakai yang model Summersan ini banyak yang sekarang yang produksi kayak gini, tapi biasanya ada perbedaan harga dan beratnya disini ada stiker atau tempelan berayat kidul yang di custom atau dipasang sendiri jadi kalau pengen bikin komuter bag ini tinggal beliin rak depan ini aja, yang seperti ini terus nanti juga dibeliin ke ranjang nah itu tinggal, kalau yang ini modelnya rak depannya ditempel di bagian pivot pivot trim ini jadi satu, kita lihat detailnya seperti ini ini jadi satu, terus yang satunya di tengah ini untuk penguat di bagian tengah sini bagian fog ya, jadi kuat terus nanti cara pemasangannya untuk komuter bag model seperti ini adalah tinggal bisa diklaim pakai kabel tis nah ini contohnya seperti ini diklaim pakai kabel tis jadi nggak perlu baut ini kan rapi ya, kelihatan rapi dan nggak begitu banyak aksesoris tambahan nah disini gampang banget masanya, ini sengaja dikasih karat ya jadi biar aman jadi keranjangnya aman terus rak depannya juga aman jadi kalau mau dilepas dijual lagi nanti kondisinya tetap bagus nah ini kemarin kan punya masabit pakai ban 700C terus ini berganti tampilan lagi pakai ban 26 dengan model profil ban yang gede ini kayak punya saya kemarin ya ini mereknya biar nggak pada nanya ini mereknya dimana ini nah ini mereknya adalah HUM A ini merek dari ban nya ukuran 26x195 ini model yang skin wall tapi dengan harga ekonomis sayangnya nyarinya udah lumayan susah terus di dalam sini pakai freehub nya pakai raise razor freehub nya juga pakai razor kemarin baru aja dapet bagian sini nggak dipasang disk nah jadi cakramnya nggak usah dipasang kalau mau dipasang di federal tinggal di kosong aja terus jari-jarinya juga baru nah ini remsenya pakai Araya TM840F nah ini yang ada yang baru lagi di tempatnya masabit ini adalah pakai cantilever yang patch nya ini adalah Shimano Dury LX ya ini modelnya seperti ini ini saya juga pakai di tomcat dan kuahara saya juga terus kita pindah lagi kita cek mana yang agak berbeda kayaknya sih masih sama ini pakai saddle stromer terus di sini seatpost nya ini bukan yang quick release ya jadi biar nggak gampang dipinjem temen ini pakai dibaut ya jadi ini lumayan kenceng karena untuk menyesuaikan dengan seatpost nya yang ukurannya susah agak susah dicari jadi ini harus dikencengi lumayan banget-banget lah jelanya nah ini ini sama ya kayak punya yang di rumah si merah ini pakai roller di sini terus kita lihat ini detail dari Shimano Dury LX nah ini race free heart nya pakai race kalau ciri-ciri orang kuat ciri-ciri orang kuat ciri-ciri nya seperti ini jadi nanjak mau tanjaan mau kayak gimana tidak peduli pakai sprocket besar atau sprocket seberapa ini cukup pakai sprocket berat ukuran paling gede berapa ini gak kelihatan ini 24 berarti atasnya kan cuma berapa ini 3 gak sampai 34 nah itu udah cukup untuk nanjak nanjak mau nanjak mana-mana oke tapi gak usah minder buat yang sprocketnya gede karena di foto juga tetap keren tampilannya tetap keren terus disini pakai RD nya Alivio pakai Alivio trus ini framenya di custom ya jadi pakai dikasih DO verti nah terus kita lihat disini pakai crank Sugino Impel ini adalah aluminium alloy nah ringan pedal nya juga terus untuk FD nya pakai Shimano Tourney kita coba putar semoga gak jatuh itu oke ini adalah diri khas dari sprocket eh freehub 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 jadi seperti itu suaranya bisa jelas kedengeran ya wah asik jadi kalau di jalan di kampung itu kan kalau kampungnya sepi bisa meramaikan suasana ini loncar dan asiklah oke ini cat nya masih seperti ini tidak diperbarui karena masih bagus masih terawat nah tinggal bagaimana kita merawatnya aja kabel nya pakai Jaguar atau apa ya ini ya warnanya hijau biar tampilannya sedikit menyala kita lihat ini biasanya rahasianya disini ini speedometer bisa ketahuan ini sudah berapa kilo atau berapa ribu kilo yang ditempuh sepeda ini yang dipakai mas abid kita cek saya sebelumnya belum pernah ngecek ini sekarang jam 2 terus ini adalah waktu terakhir yang dipakai sebelum di reset yaitu 1 jam 54 menit atau hampir 2 jam terus di stand nah ini ketahuan kan su jarak tempuh sudah 687 km wah asik banget ini sepedanya jam terbangnya udah tinggi terus apalagi nih avalasinya gak kelihatan maksimal speed 67 ini turun atau jalan dilatar bisa sampai 67 kita lihat lagi odometer nya adalah 1271 km mantep kan nah berarti ini tadi dalam waktu 2 jam menempuh 687 kg ini beneran atau enggak ya yang penting kita lihat odonya aja 1200 kg lumayan lah lumayan punya saya baru dikit baru mulai dikit jadi belum banyak oke jadi mungkin kayak gitu kita lihat dulu ya tampilan keseluruhan dari sepedanya mas abid tambah seger tambah fresh dengan tampilan barunya kapan-kapan kita cek harga-harganya ini sepepatnya ya karena belum sempat ngelis biar jadi referensi teman-teman yang pengen bangun sepeda kayak tipikalnya mas abid ini jadi mas abid itu seneng bikin orang lain kepingin kerjaannya bikin pengen orang lain menembar virus jadi biar yang lain ikutan pesen atau ikutan bangun sepeda yang lebih asik ya tujuannya biar kita jadi makin sayang bisa makin seneng sama sepeda federalnya oke mungkin segini dulu pembahasan kali ini semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat jumpa lagi di video-video kami selanjutnya rohof pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati oh oh